100 ribu dapet sebanyak ini, worth it ga? Worth it kan? Nih Nah Sudah Barang ga isinya nih? No Hehehehe Pacak dulu Hehehehe 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 Fantas banget guys Yang bilang editor gua ga makan, gua kasih makan Dikasih makan ga? Engga KFC ada promo lagi loh Promo apa lagi nih? Janjain yang kemarin 75 ribu lima ayam 10 ayam cuma 99 ribu seriusan ini Bener kita buktikan ga nih langsung ke KFC? Berarti 1 ayam cuma 10 ribuan dong? Kapan lagi 1 ayam ke KFC cuma 10 ribu? Iya bener coy Wah Mbak-mbak ini sungguh meresahkan setiap Iya setiap hari Kamis ternyata Hehehehe Oke guys Gua tadi mau buat konten Promo KFC Ternyata Ini coba di hari Kamis Sekarang hari Sabtu Sekarang hari Sabtu dong Tanggal 20 Maret Jadi kayak kita buatnya di tanggal 25 ya? Iya 25 Jadi see you di tanggal 25 Yo what's up guys Selamat lagi dengan gua di Youtube channel Teguh Suwandi Anda editor tidak ada otak Lepas terus pake sabuk pengaman Nah bagus Selalu safety ya Nah jadi Sekarang udah di tanggal berapa? Editor? Nah sekarang sudah di tanggal 25 di hari Kamis Kemarin kita salah buat video Hahaha Gua kira tuh promonya tiap hari guys Ternyata tidak Promonya cuma di hari Kamis doang Jadi sekarang sudah di hari Kamis Hari ini kita tunggu-tunggu Untuk menunggu promo dari KFC Jadi kita langsung aja capcus ya Ke KFC kita Lumayan loh Kalau 100 ribu dapat 10 Istilahnya 10 ribu dapat 1 potong ayam bos Terus itu udah kayak apa ya? Ayam-ayam pinggiran gitu loh Maksudnya ayam pinggirannya sekelas sisana ya Ayam merek H gitu loh Jangan kok sama-sama di kampung mula yang harganya 6 ribu 7 ribu Aku pun tahu ada Memang secara rasa sih Ya ayam Ayam tepung ya Ayam tepung-tepung aja gitu-gitu doang sih ya Menurut gua ya rasanya Tapi kan kalau misalnya dia ada brand Ya kalau ada yang barang yang punya brand terus dia murah Kenapa tidak? Ya istilahnya begitu Ya kan? Benar tidak editor? Ya ii Ya kan? Kalau ada yang berkualitas dan murah Kenapa kita tidak membeli yang itu gitu loh Pada komentar Bang ayam di tempat gua 5 ribu 7 ribu Ya iya iya Gua juga tahu Tapi ini kan sekelas KFC gitu loh Oke jadi Banyak bacot kita salah jalan anjir Tolong lah Tadi muter-muter mulu gua bawa mobil bangke Ini karena lu guys ya Gua jadi nggak Jadi nggak apa ya Bawa mobilnya jadi nggak apa ya Ini karena Karena netizen-netizen dan juga editor saya tadi tidak pakai sabuk pengawas Saya jadi salah Dimikiran saya jadi salah kan Nah apalah gitu Jatuh kayaknya Seperti kita hari ini buat video tidak ada berkat gitu ya Sini bisa nggak yang muter Sumpit kayaknya Sumpit ya Yang sempit kan enak gitu ya Makin sempit makin enak Astagfirullahaladzim Kayak ada sensasinya Makin sempit anjir lah Oh kita muter dimana ini wah Tau lalu banget saya Jadi gua mau beli Saos Samyang dulu Jadi biar enak lah ya Masa Makan ayam gitu doang Gak ada sausnya Kayak kurang gerget gitu lah Jadi langsung aja lah Kita ke mall dulu nyari saus Ini yang gua takutin lu tau nggak apa? Apaan? Kita udah beli saus kan Tiba-tiba promonya ternyata udah nggak berlaku Hahaha Amsiong saya boy Saya bener-bener amsiong gitu ya Amsiong sekali saya Yo what's up guys Sekarang gua ada di mall Mau nyari sausnya dulu Karena tadi gua ke Indomaret dan Alphamart ternyata nggak ada Dan mau nggak mau guys ke Lotte Mart Di suatu mall Jadi ya udah langsung aja lah ya A few moments later Oke Sekarang gua udah dapet guys Langsung aja kita bayar Dan pulang Ya kayak sih Ya kayak sih Salah Gue kayak sih maksudnya Cuma buat tuh nyari ini doang ya Karena nggak ada di Indomaret dan Alphamart Akhirnya Haskel Lotte Terbaik Samyang Seharusnya anda dijual di Indomaret dan Alphamart juga ya Oke guys kita sudah sampai di drive-thru KFC lagi Mbak-mbak KFC itu sungguh meresahkan ya Sang-sang meresahkan Tolonglah gitu loh Para petinggi KFC atau apa namanya Supervisor ya Tolong naikkan gaji Mbak itu gitu loh Atau jadikan Mbak itu sebagai berinstador KFC gitu loh Iya kan? Bener nggak sih? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Itu orang Bandung lagi Senaranya kayak rencana kalo misalnya Mbak itu kerja dia di KFC Jakarta kan gue datengin gitu Tapi masa iya sih gitu kan? Masa iya sih gue cuma mau drive-thru KFC harus ke Bandung gitu kan? Kan tolol gitu Tapi kalo saya ketemu Mbak itu sih nggak apa-apain Mbak-mbak meresahkan KFC Oh my God Dude Mas Iya bang Ada itu nggak promo yang 100 ribu 10 ayam? Yang mana? 100 ribu 10 ayam yang promo kamis Ada Itu dong satu Sama cream puffnya ada nggak? Cream puff? Iya Ada? Itu dua Minuman yang baru ada nggak mas? Yang baru? Iya yang baru Itu masih fruit yang langus kak? HPVI paling Udah pernah nyapain? Belum ya udah itu aja deh dua Jadi yang komer sekolayang sama IPV2 ya? Iya sama cream puffnya dua Mas mas Ya? Cream puffnya nambah dua lagi deh jadi empat Oke Makasih mas ya Tidak Oh nggak dibatah ya Wah itu 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 Kayaknya sudah datang guys Wow Banyak guys Gila Wah Ternyata dikasih kita yang 1 ember Buset 100 ribu lo dapat sebanyak ini 100 ribu dapat sebanyak ini Port it nggak? Port it kan? Nih Nah Tuh lihat Barang nggak isinya nih No Hehehe 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 Sorry guys Hehehe Kalo buat buat video di mobil itu selalu Rusuh anjir Ya Banyak buat nggak? Hmm Ini cuma ada di promo hari Kamis Kemarin gue buat videonya itu Nge-rekomennya itu hari Sabtu ya Ternyata waktu gue nonton sampai habis Ternyata promonya cuma di hari Kamis doang Hmm gitu loh Jadi kalo selalu mau dapat promo ini Pastiin lu belinya di hari Kamis Oke Hari Kamis cuma di promo hari Kamis guys Oke Langsung aja kita Mamam gitu ya By the way gue juga beli Ini Ini satu Cream puffnya ada 4 biji Nih Ini ada cream puff 4 3 biji Sebenernya mau minta cream puff ini bukan gue sih Mak gue suka cream puff Ini Caweng Hehehe Caweng guys Tadi kita tutup dulu lah gue nunggu minum ya Kayak enak makan gini Yo What's up guys semuanya udah kelar udah siap Tadi gue Mesen Ternyata Belum ada minumannya Gila ya gue makan nggak minum Akhirnya gue mesen Minuman Masuk lagi ke dalam KFC Di Moka Moka Plot Tidak ada banyak baca Banyak bacot ya Setelah aja Saya sudah menyiapkan Mangkok Karena bakal gue isi sama Yang namanya itu apa namanya Tau 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 Tidak ada Itunya loh Peringatannya gitu Gue baca nggak sih guys Itu ada tulisan kocok dulu Mana ya Oh iya Kocok dulu Kocok dulu Kan baru kocok gimana sih Kok emosi sih ngeliat dulu Cantah ya tuh Tiba ngocok Warna kan tidak beda gitu ya Tidak Saya juga ngocoknya juga berbeda gitu Nih kita campur Semuanya aja kali ya Jangan juga ya Meninggal ntar aku Meninggal ntar aku Mati mudah Meninggal ntar Jaya mantap betul nih Waduh Sudah kayak Ayam Ricic Kayak namanya Rasaöhang Ricic Baca lo semua Meninggal Tegak pedes Tunggu berapa saat Tegak pedes kan Tegak pedes Tegak pedes apa-apa sih? enggak pedas sumpah enggak pedas pedas deh enggak pedas sih enggak pedas sih enak sumpah ibarat lu mencintai orang yang salah gitu lu cinta tapi makin dibeluk makin sakit, anjay rencananya kenapa? kalo harus habiskan ini kan? enggak lah iyalah itu bernyanyian awal kayaknya enggak ada tantangannya kalo kayak gitu enggak doang sama sambelnya semua kita diajarkan oleh Nabi makanlah secukupnya masih ada hari esok masih bisa makan kalo hari ini udah kenyang ya udah berhenti bisa aja ngelasnya ya enggak tambah satu lagi lah ya penutupan enggak, lima lagi tapi kita buang dulu guys buang ketong sampah oke udah buat ke batang masih ada 9 potong lagi guys mungkin gua cuma ngabisin 2 potong aja kali ya yang mana nih? yang paling gede iyalah des lah yang paling gede yang paling gede ya kalo bisa sausnya lebih banyak ya nih gede lah ya lumayan sedikit info ya gua tuh suka pedes tapi bukan orang yang yang pedes sampai maksimal gitu loh ibarat ya pedesnya untuk perasa doang ini mah mencoba 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 lanjut ke 2 kasih lagi ya taruh kamera wuuuuh cukup lah ya udah udah editor-editor gua gak ada apa guys yang di dengerin enggak haram hahaha ades banget guys lanjut untung gua bawa ini ya bawa mangkok niat juga gua buat let's go kan gak apa kan apa kan 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 kapan lagi bisa dapet KFC Rp100.000, eh Rp60.000 dapet potong bos, cuma dihari kamis doang ini guys, bagian yang paling nikmat ayam kulit, kulit, ini kulit ya, full kulit kalau ada lu makan KFC, kulitnya dibuang lu sesak, Jessica Jen oh iya, maaf Jessica Jen, saya tidak saya tidak mengatakan saat Anda maksudnya orang lain selain Anda yang kulit ayamnya dibuang, berarti Anda kurang sesak kecuali Jessica berikutnya lah tong sampah tong sampah buang jangan dibuang sembarangan guys ya ini juga ibo cor goblok tong sampah tong sampah lagi aman masih ada 80 eh 80 potong bangkrut KFC 80 potong 90 ribu masih ada 8 potong lagi gue bawa ke rumah untuk orang ke rumah makan gue bagi-bagiin yang bilang editor gue gak makan gue kasih makan dia kasih makan gak? enggak enggak? wah gak bisa dong harusnya lu jawabnya iya sebagai apa namanya apa sih namanya biar di social media terlihat baik apa sih namanya iya biar citra gue tuh baik yaudah lah biar citra gue baik ya nah satu nah berarti citra gue udah baik ya guys ya nah satu aja ingat ini ini kayak seumur hidup ini gue kasih ke lu abis itu gak gue kayak iya enggak guys ini enak loh coba makan, lu gue mah gak dapet kan ini cakwe versi aneh a.k.a dalamnya ada apa nih ini ada putih-putih gitu loh ibarat kayak lu udah sesek nahan gitu ya luar putih-putihnya gitu hehehehehe hehehehehe tusan coy kemarin dia renyah waktu gue beli loh kemarin yang gue beli kemarin yang gue beli yang kemarin kita sebenernya asalnya tetap enak tapi lebih enak waktu garing sih kemarin kayaknya enak deh aneh gue lihatnya udah hilang itunya krimnya iya habis cuma dikasih di depan doang kfc saya baru mencintai anda loh saya ini adalah pelanggan maxi tapi akhir-akhir ini saya sering mesen kfc tapi anda sudah mengecewakan saya karena dia tidak full cream lagi ya kemarin dia full cream sampai ke dalam-dalamnya ini sekarang cuma setengah doang hmm ada lagi dong kita sudah sehujun hahahaha hahahaha hehehe sorry kfc maafkan saya kfc saya cinta ke FZ kalau lagi banyak promo es krimnya gue bingung sih cara minum es krimnya dikocok editor gue suka ngocok guys suka ngocok hati-hati bengkok oke bawa ke rumah cream puffnya masih ada juga sih gue beli cream puffnya lumayan banyak karena emak gue suka banget sama cream puffnya jadi yaudah kelar video hari ini guys gue harap lo dengan video gue yang konten baru begini ya seneng gitu ya karena jujur ya gue rada bosan sama buat reaction sih dan jenuh juga jadi gue pengen gue pengen dimana gue buat video itu kangen ngerti gak sih karena kalau misalnya gue buat video tiap hari reaction itu udah jadi kayak seolah-olah jadi tanggung jawab ya jadi tanggung jawab atau apa gitu loh dan gue main jadi beban gitu loh sedangkan gue nge-youtube itu dulu motivasi gue karena gue kangen buat video gue suka buat video jadi gue bakal berhenti reaction dulu sampe di titik mana gue kangen bener-bener kangen lagi buat reaction gue bakal buat reaction lagi sih udah itu aja thank you udah nonton sampe akhir love you guys see you in the next video bye-bye 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 subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax